Hai bajunya dia tuh kayak ada orang narik di Gunung sumbing anggapan kita di sini ada jalan menuju ke sana dan sebenarnya kita kanan dulu belok ke kanan naik lagi dengar ada anak rombongan itu selawatan yang merbau biasanya saya jarang menjumpai rombongan kerap begitu besar tapi kalau jin pasti ada gimana kita pasti ada selamat siang Pak bos selamat siang Pak Nawet katanya dulu itu anda pernah mencak Telau Pak bisa turut sedikit Pak mengenai lau sebenarnya Telau saya sudah beberapa tahun cuma yang terakhir itu 8485 itu bawa rombongan dari Akademi komputer Jawa Jawa sama adik-adik kelas waktu itu perjalanannya seperti biasa cuma yang mimpin depan itu Mas Joko adik kelas saya bodohan dia juga senior untuk naik gunung ke Merapi berkali-kali sedangkan saya ditugaskan untuk Sapuranjo bagian belakang kejadiannya sebenarnya saya enggak 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 berpikir kalau belum pulang tapi waktu itu hanya berpikirnya jam-jam sekitar jam 6 pagi itu sebelum sampai ke Capra Surya itu jadi jalan naik itu sudah dipandu oleh burung gagah karena jarak saya sama mahasiswa yang terakhir itu cukup jauh saya memang paling belakang itu saya tahu nanti ada mahasiswa yang mungkin enggak kuat apa-apa itu biasanya kan sayang terakhir-terakhir jangan sampai mereka itu apa namanya keluar dari apa namanya jalur pendakian di salah satu tempat kebetulan kalau kalau saat ini mungkin tempatnya lebih di condong sebelum di Cokro Surya itu jalan mau naik gimana ada burung gagah itu sudah mulai ikut naik gitu kalau pagi di sebelah kanan itu ada dua orang yang bergaji kayu yang satu ada di atas yang satu lagi di saya nggak berpikir karena dia kejadian seperti biasa setelah saya amati ya agak-agak lama gitu ternyata telinga dia itu seperti kayak mustad sepat dua duanya cuma atasnya dia pakai kayak apa ya saya nggak berpikir bahwa itu kejadian aneh tapi biasa lah setelah pendagian selesai sampai puncak anak-anak pulang saya juga posisi bagian bahwa saat itu kebetulan dari rombongan itu mesra sekitar 50 orang 40 diantaranya itu tersesat hampir jatuh ke jurang dimana jurang itu sering kali membawa keban jadi biasanya kan kalau aturannya kalau kita baik naik maupun turun kita harus mengikuti jalur jalur-jalur yang lengkok-lengkok karena ada jalur pintas kadang-kadang anak-anak langsung turun aja sampai yang terakhir itu posisinya adalah jurang anak-anak disitu sudah pada menangis mual dari 40 orang itu kita evakuasi itu hampir sampai sore aturannya jam 2 siang itu kita sudah di apa namanya semorosewu karena naiknya semorosewu setelah sampai sana anak-anak kan pada nangis makanan sudah habis minuman pada habis kalau saya jarang menghabiskan makanan sebelum sampai pos terakhir karena kan kita masih butuh energi lagi yang butuh energi untuk pulang kembali karena disana juga enggak ada angkot kan diwaktu penyelamatan itu sampai sore anak-anak pada nangis sudah pada lemas itu saya teringat posisi itu di sebelah kanan yang anak-anak hampir jatuh jurang nah di sebelah kiri itu adalah tempat tadi saya itu pagi setengah enam tadi melihat orang yang bergaji jual itu terus saya pelan-pelan saya cari bekas-bekasnya disitu sama sekali enggak ada bekas rumput yang dipakai untuk nginjak pun enggak ada bekas bergajinya enggak ada bekas aneh terus saya nggak cinta sama siapapun karena kemudian aku malah menjadi menjadi hal yang kurang-kurang kebus itu karena juga adalah seperti kan saya juga tidak 100% mempercayai hal seperti itu kalau jenis saya percaya pasti ada tapi hal yang klinik-klinik saya juga enggak percaya di saat pulang sampai evakuasi sampai poster akhir itu sekitar jam 7-8 malam sehingga truck yang harus dipakai untuk mumpang dari apa namanya cemoro sewu itu kasihan mereka sudah nunggu harusnya kan sekitar jam 3 jam dulu itu sudah sampai jadi dia nunggu hampir 4-5 jam dari peristiwa itu saya seringkali set di Google peristiwa-peristiwa yang terjadi di Gunung Lawu tidak pernah ada cerita yang mirip seperti saya kalau orang meninggal di sana pada bulan yang lalu itu juga ada jatuh dianggung terus kayak orang kesukupan segala macam akhirnya dia jatuh kita gak berpikir sampai ke sana jadi waktu itu saya juga pikir kayak peristiwa biasa gitu peristiwa biasa gimana apa yang saya lihat seperti orang bergaji dua orang itu telinganya seperti mister sepak itu saya nggak mikir bahwa di tempat itu hampir saja membawa musibah yang cukup besar andai kata saat itu misalkan terjadi hal yang tidak inginkan waduh korbanya mungkin paling besar diantara dari sekian pendakian jadi kadang saya hubungkan dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh seperti itu dengan apa namanya pengalaman-pengalaman pendakian itu saya kadang pernah ditantang sama temen yang namanya Rayu Jati saat ini dia di Hotel Mariot di Jogja saya ketemu dia naik gunung di Sunding dia sendirian terus dia cerita terus kalau kamu pengen menikmati pendakian naiklah gunung sendirian itu saya coba benar-benar di Gunung Perbebu hampir semua saya di Perbebu itu kan nggak salah sudah 11 kali tapi lewat jalur apa namanya Tekelang kalau jalur selo saya sekali sama anak saya yang jalur Tekelang itu benar-benar ada semacam pengalaman yang mestinya ini bisa dipakai oleh pendaki-pendaki gini kalau anda itu pendaki dari deskem terakhir itu anda naik jam 12 sedangkan jam 9 jam 10 jam 11 jam-jam sebelumnya anda sudah pernah naik Anda harus hati-hati karena kasusnya yang seringkali pendakian yang kedua ketiga dan seterusnya itu seringkali tersesat karena ini kadang-kadang ini kita melihat ada lampu jalan ke depan kita padahal lampu jalan tersebut itu harusnya kan melewatinya misalnya tebing tebing-tebing dulu kan nah lampu yang jalan tadi adalah pendaki-pendaki yang lebih dulu dari kita posisinya juga jalan kita anggapan kita di sini ada jalan menuju ke sana ini dialami oleh anak-anak Muhammad dia sampai kok sebentar ada suara solapatan gitu di kalau di lewat jalur tekelan itu ada yang namanya patu bedek jadi ini bentuk patunya disapa-sapa nih nah dibawahnya itu ada jurang sayuk-sayuk disitu ada suara terdengar ada anak tembongan itu solapatan sehingga ini betul sama temen saya waktu saya pas eh pendakian kesepian itu bukan pendakian sendiri itu ada suara kayak orang solapatan nggak mungkin dari mucik yang berisau kok suaranya bukan dari speaker suara asli itu ternyata betul dibawah itu ada orang yang minta tolong masih salah patah logika kita tidak mungkin anak tersebut itu turun sendiri pasti dia tersesat dari jalur-jalur sebelumnya akhirnya bagaimana supaya anak itu bisa bisa apa naik karena dia cuma muter-muter disitu sudah sehari semalam bahkan untuk rombongan saya waktu itu datang sehingga kita bisa evakuasi sampai ke sana terus kita tunjukkan jalan-jalan untuk jalan pulang jalan ke desa tekelan Alhamdulillah bisa itu nah sedangkan saya waktu naik sendiri harusnya saya lewat jalurnya jalur seperti pendakian biasanya cuma karena mungkin waktu yang namanya pendakian sendiri itu kan kadang-kadang kita tidak takut dengan mistik-mistik tapi kita sakitnya anda kata kita berjumpa dengan binatang ya karena berdasarkan pengalaman kalau disitu masih ada kebutan masih ada nular rata-rata macan tutun macan tutur dan lain sepertinya biasanya masih ada dari pendakian itu saya nggak nyangka waktu yang saya temukan bijeperti ternyata saya tidak lewati waktu gede yang dimana saya pernah evakuasi orang dari apa namanya dari ternyata saya berada jalan di atasnya waktu gede karena tiba-tiba saya tuh sudah berada dengan patuk buku disitu ada waktu yang bisa ngomong apa namanya ngomong-ngomong ngomong 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 kita berada di istilahnya angkatan ke-2 angkatan ke-3 angkatan ke-4 yang sebelum jurnya sudah berangkat kelihatan ada lampu yang terjalan kadang-kadang kita ambil over jalannya lurus kesana biasanya seperti itu mungkin orang-orang yang terlalu tersesat gunung atau seperti itu sebab gunung itu kalau setiap musim bulan juli-juli setelah musim penghujan selesai gitu kan rumputnya agak-agak apa namanya huruf tak rumput ya jadi dihafalkan juga susah jadi kan kalau sekarang sih mungkin ada Google Maps segala macam lebih enak kalau zaman dulu kan kayaknya enggak belum ada jadi rata-rata kita feelingnya harus kuat gitu feeling sama pembacaan data kita harus bisa menguasai rumah segala macam memang harus dibutuhkan gitu hal-hal seperti itu memang pernah kita tempuh karena saya sudah pernah dapat pelajaran survival bagaimana kita bisa hidup di alam dengan kondisi apapun tanpa membawa apa-apa gitu jadi pelajaran-pelajaran itu Alhamdulillah ternyata bisa maksimal Pak setelah sampai di atas Pak pengalaman pengalaman apa yang paling berkesan yang paling berkesan waktu saya naik sendiri di gunungnya biasanya saya jarang menjumpai rombongan kerap begitu besar saya waktu pulang itu juga sendiri berangkatnya juga sendiri pulangnya sendiri saya mau waktu pulang mau waktu mau lewat jalan apa namanya waktu gede lagi disitu jalan yang mau saya lewati penuh dengan rombongan kerap gitu banyaknya sehingga saya ini kalau enggak saya tunggu nanti kalau ada apa-apa saya diperoleh pasti habis gitu saya cari kira-kira apa ya kayak batang atau apa saya sambil berdua supaya mereka tuh mau nyinggir Alhamdulillah mau nyinggir ini tapi peristiwa yang mistik-mistik kebetulan saya belum pernah ngalami karena secara feeling ya enggak enggak apa namanya ya sejak kecil memang saya tuh paling seneng artinya paling seneng tuh gini kalau ada orang meninggal saya saya berusaha tetap misalkan ya berusaha ikut nampanin ikut bandingkan ikut langkat mungkin saya waktu itu anak yang paling kecil yang turun ke makam nah walaupun belum ada di posisi atas belum di posisi kepala tapi paling enggak di belakang atau di tengah itu pun juga kalau orang enggak biasa pasti tanggapnya juga bisa tidur dan kita sudah biasa kayak gitu artinya ya pelan-pelan bisa jadi sewaktu ada tetangga apa namanya kita gantung diri ya kita biasa aja gitu deket aja nggak apa-apa lah kita potong talinya segala macam kita terima juga nggak apa-apa saja biasa hal seperti ini hal seperti itu ternyata menjadi penguat apa ya tapi kita kalau kita enggak namanya kalau sudah meninggal ya sudah kita enggak pernah berfibur kita nanti bisa gambit lagi bangun ke semua jatuh segala macam itu nonseng lah tapi kalau jim pasti ada kita bisa berubah manusia bisa berubah apapun bisa dan itu keyakinan saya seperti itu sehingga saya hanya pernah ngalami peristiwa yang aneh itu di wilau yang lainnya itu enggak walaupun teman saya itu dulu waktu rombongan saya pernah di apa sumbing karena dia posisi ada di belakang saya ada di depan tangan apa rangsel terus bajunya dia tuh kayak ada orang narik gitu di gunung sumbing tapi setelah itu dia bilang pas-pas-pas turun sebentar sebentar setelah saya tanya kenapa saya dia rasa ketakutan namanya mau selamat sekarang jenisnya dia iya iya dia bilang tadi saya ditarik di sebelah kanan saya terus nantinya kan untuk memberikan kepercayaan bahwa tidak ada apa-apa saya sebagai pemimpinan pendagian ya saya bilang coba kita cek dulu ya kita yakin kan bahwa tidak ada hal seperti yang istimewa lah baik binatang maupun jin atau apapun ini nggak ada dari keyakinan itu kita pastikan bahwa sebenarnya hal yang mistik kalau memang kita yakin sebagai orang muslim saya kira nggak ada masalah cuma yang pernah saya alami ya tadi yang di mana di law itu dan pada siang harinya saya cek sore juga nggak ada bekas-bebasnya saya yakin mungkin itu adalah jin oke oke oke